Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor apa kabar semua ini lagi ada di daerah sir rungkut Hai siang hari lor kita sekarang menuju ke Hai jalan rungkut industri kitul Alhamdulillah ini kondisi jalanannya lumayan lancar nggak padat kayak biasanya di pertigaan depan lampu merah itu nanti kita belok ke kiri menuju ke jalan raya kali rungkut kalau belok ke kanan ke jalan raya rungkut tengah kalau dilanjutkan ya bisa ke pondok Chandra propoto sejak apa sedati Juanda sana juga bisa ini kita belok ke kiri lalu lintasnya seperti ini kalau untuk kondisi jalanannya ya seperti ini Hai agak sedikit bergelombang enggak terlalu mulus Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di daerah sini sebelah kanan nanti itu ada ini apa pabriknya ini loh ketaum grup yang bareng pecah belah yang biasanya kayak gelas, mangkok dan lain-lain itu daerah sini daerah sini juga ada ini apa pabrik biskuit tadi kalau lewat daerah sini itu ya kadang bau-bau kayak bau roti gitu jadi perut jadi lapar daerah kali rungkut seperti ini lor kondisi jalanan dan lalu lintasnya kalau siang hari di sebelah kanan ini lagi lagi ada perbaikan kurung-kurung kayaknya tok klavet gitu jadi hati-hati banyak material di pinggir jalan pertigaan depan itu nanti kita belok ke kiri ke arah jalan panjang jiwa kalau ke kanan itu ke jalan gedung baru menuju ke arah mer sana jalan insinyur Soekarno nah ini kita belok ke kiri sebelah kiri ini ada pos polisi di dekatnya pom bensin sini jadi kadang orang-orang yang puter balik disini kering ada kena tilang yang dari arah sebaliknya sana itu kalian gak boleh langsung puter balik di lampu merah tadi harus lurus dulu disini ini kalau sore atau pagi hari macetnya bukan main soalnya disini ada puter balik disini yang biasanya mau mengarah ke Ngindan atau ke Semolowaru lewat situ ini kita lurus aja sebelah kiri ini ada pabriknya Viva kalau lancar gini ya enak kalau macet ya mulai dari pom bensin tadi sampai lampu merah depan nanti tuh macetnya bukan main nah lampu merah sini kalau lurus itu bisa ke jalan Jagir Wonokromo arah DTC sana kalau ke kiri ke jalan prapen bisa lanjut sampai ke jemur ini nanti kita ambil ke kanan ke jalan rayang inden cuman habis gitu setelah jembatan nanti kita langsung belok ke kiri lagi ini sementara kita tunggu dulu lampu merahnya lumayan agak lama lampu merah disini yang mau ke Ayani atau ke Gunung Sari biasanya lewat sini ya lurus aja lewat Wonokromo sana atau yang biasanya malem-malem ke apa Skosambel Wonokromo daerah pasar sana ini sudah lampu hijau kita kembali jalan lagi ini kita menyeberangi jembatan Kalin Jagir ini jalan ini jalan nginden habis ini kita belok ke kiri ke jalan Baratacaya kalau enggak salah Baratacaya 17 atau berapa gitu soalnya enggak hafal samping kirinya ini sungai Jagir di daerah sini itu ada hotel Narita sana The Rock di sebelah kanan setelah ini di pertigaan depan ini kita belok ke kanan di jalan Baratacaya berapa ya 19 atau berapa gitu enggak hafal kalau salah tolong dikoreksi tadi sepanjang jalan ini itu banyak banget dealer-dealer mobil second mobil bekas tadi teman-teman yang lagi cari mobil mobil second khususnya banyak banget di daerah sini di Baratacaya 19 atau berapa kita di lampu merah depan ini lurus sebenarnya bisa tapi ini nanti kita belok ke kiri di jalan Baratacaya yang sesungguhnya yang enggak ada angka di belakangnya kalau ke kanan itu ke beratang terminal beratang nah ini jalan Baratacaya yang enggak pakai embel-embel angka di belakangnya sebenarnya tadi lurus bisa cuman kena lampu merah lagi jadi kita cari alternatif yang enggak terlalu banyak lampu merahnya nanti di depan ini sebelah kanan ini ada beberapa bengkel motor variasi rame banget biasanya anak-anak muda itu yang beli underdill atau pasang variasi motor di sini bengkel sebelah kanan ini atau mungkin karena lengkap atau lebih murah harganya habis ini jembatan ini kita belok lagi ke kanan jadi perjalanan ini kita lewat jalan-jalan kecil jalan alternatif menghindari lampu merah nah ini kita di jalan beratang wetan kalau enggak salah jalan beratang wetan di sepanjang jalan ini ini itu ada beberapa ini apa tukang yang bikin plat nomor itulah ada beberapa tadi kalau lagi butuh buat plat nomor atau lagi modif plat nomor biar lebih cantik bisa datang ke sini di depan sana itu juga dulu ada ini mie setan warung mie setan rame apa dulu rame banget zaman-zaman masih gula ini sebelah kiri ini cuman gara-gara corona covid tahun 2000 kemarin itu tutup sempat dibuka kembali tapi sudah enggak ada yang datang sudah sepi jadi sekarang sudah ditutup total tempatnya sudah disewakan atau dijual gitu ada tulisannya nah ini kita belok ke kiri ini di jalan ngagel jaya selatan di lampu merah depan ini nanti kita belok ke kanan ke jalan ngagel raya kalau lurus itu bisa ke jalan pung tomo kalau dilanjutkan bisa ke narmokali atau ke dinoyo teman ini karena durasinya sudah terlalu panjang mungkin videonya saya cukupkan sampai disini aja ini lampu merahnya juga lumayan lama terima kasih sudah mengikuti video ini jangan lupa untuk bantu-bantu subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh